Lalu bagaimana kira-kira jika Zazkia Adyameka yang ditanya mengenai 5 golden moment dalam hidupnya? Ini dia. Setiap orang pasti memiliki momen yang tidak mudah dilupakan selama perjalanan hidupnya. Kali ini ada Zazkia Adyameka yang akan menuturkan 5 golden moment yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Dan momen pertama adalah saat Zazkia mengenakan jilbab dalam sebuah acara. Pertama ketika saya berubah menjadi pakai jilbab. Karena ketika saat itu pergi dari rumah dalam kondisi pakai jilbab adalah menghadirkan acara, menghargai acara. Tiba-tiba di acara itu diberitahu alhamdulillah hari ini ada yang konsisten pakai jilbab, memutuskan pakai jilbab. Itu kita panggil Zazkia Adyameka. Padahal saat itu saya bukan niat mau pakai jilbab selamanya baru cuma buat hargai acara. Tapi itu salah satu momen perubahan terbesar dalam hidup saya dan saya sejak itu justru berubah jadi lebih. Aduh hidupnya jadi luar biasa lah Allah luar biasa sekali. Momen yang kedua adalah menikah dengan seorang sutradara Haneng Bramantio. Bagi Zazkia pernikahan merupakan hal terbesar yang merubah dirinya. Golden moment kedua adalah ketika saya menikah. Menikah itu adalah momen terbesar dalam hidup saya, merubah diri saya. Karena sebelum menikah saya dalam posisi saya nggak tahu siapa sih saya yang saya tahu. Saya Zazkia Adyameka sesuai orang-orang berharap Zazkia Adyameka seperti ini ya. Saya menjadi seperti apa harapan orang-orang. Sehingga ketika menikah, kata Mas Haneng jadi diri sendiri, selamat kalau mereka jadi diri sendiri. Saya malah bingung, jadi apaan ya? Kok saya malah nggak tahu mesti ngapain gitu kan? Jadi dari situ Mas Haneng menuntun saya untuk menemukan siapa sih diri saya. Sehingga sekarang saya merasa yakin bahwa oke, saya tahu siapa saya. Momen ketiga bagi ibu dari dua orang anak ini adalah ketika ia melahirkan sang anak. Menjadi seorang ibu merupakan hal yang sangat luar biasa bagi Zazkia. Terus golden moment ketiga setelah saya melahirkan. Menjadi ibu adalah momen luar biasa, merubah semuanya. Dulu kalau saya, buat saya hidup adalah buat diri saya, apa yang saya bisa capai dan lain-lain. Tapi setelah punya anak, segala sesuatunya sudah berubah. Mencoba berbisnis hijab, kemudian berhasil dalam bisnisnya, adalah momen keempat yang tak terlupakan dari wanita berusia 27 tahun tersebut. Golden moment kemudian ketika akhirnya saya menemukan diri saya dan saya mempunyai bisnis mekanisme. Semenjak saya punya mekanisme, saya punya bisnis sendiri, itu luar biasa banget. Sekarang ada lebih dari 30 orang bekerja sama saya, saya selalu harus berpikir bagaimana saya tetap bisa konsisten. Jadi ada 30 orang yang bergantung hidupnya dengan saya, mereka bekerja sama saya. Bagaimana supaya orang-orang ini tidak kecewa, mendadak mereka hilang pekerjaan. Jadi bagaimana konsisten dalam bisnis. Lalu, apakah golden moment yang terakhir bagi Saskia Adyameka? Golden moment terakhir, setiap hari adalah golden moment. Jadi kalau ditanya, golden moment terakhir apa sampai hari ini adalah golden moment terakhir. Ada saya di sini pada hari ini, saya bisa ada di titik seperti ini, luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi sayang seperti sekarang. Saya punya keluarga yang luar biasa, jadi setiap orang punya power untuk menciptakan golden moment sendiri. Dan buat saya, setiap hari akan saya buat menjadi golden moment saya. Wow, keren banget ya. Setiap hari adalah golden moment menurut Saskia Adyameka. Betul. Karena setiap hari itu kita menemukan kesempatan-kesempatan baru. Kita selalu diberikan peluang-peluang baru. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Salah satu golden moment domnya apa? Waktu itu pernah beberapa tahun silam datang berkunjung ke rumah teman. Terus di situ dibawa ke gudangnya dan salah satu koleksinya pas dibuka ada emas batangan. Golden moment, golden semua. Iya itu pengertian sebenarnya sih. Oh gitu ya? Kalau buat saya golden moment ya adalah bisa menjadi keluarga dari nak. Oh pasti mau minta naik gaji. Ah ketahuan. Tidak ada uang.